Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bahwa data itu penting Data adalah sumber informasi penting Dan data dan informasi data sebagai sumber informasi penting itu adalah awal dan akhir dari manajemen Saya seluruh biasa katakan bahwa kalau kau merencanakan sesuatu yang salah Maka sebenarnya kamu tersesat dalam perjalanan Pada 16 Februari 2022, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meluncurkan sistem satu data statistik pertanian hortikultura Guna mendukung adanya ketetapan dalam hal perencanaan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi Menurutnya, data merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah manajemen Kegunaan data statistik, satu single data yang seperti itu Juga antara lain untuk memudahkan seluruh perencanaan-perencanaan yang harus berjalan Di Kementan, khususnya di hortikultura Dan tentu saja data itu akan menjadi basis dari sebuah planning yang harus dilakukan Lebih lanjut, Menteri menyampaikan untuk pemutakiran data pertanian hortikultura Bihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital agar akses dapat lebih efisien Sehingga tidak ada lagi data yang simpang siur atau data selain dari BPS Ada hal yang sangat baru adalah data ini diperkuat dengan digital system Sehingga faktualisasinya bisa dijaga, kemudian keakurasiannya bisa dikendalikan Atau kalau terjadi, katakanlah bias yang ada, jejak digitalnya bisa kita kejar Dengan demikian kita berharap ini akan menjadi langkah-langkah yang maju di Kementan Untuk memastikan komoditi kita itu sesuai kebutuhan yang ada Peluncuran satu data statistik pertanian ini mendapat dukungan dari berbagai pihak Tak terkecuali Muhammad Firdaus, seorang guru besar Institut Pertanian Bogor Dalam keterangannya, Muhammad Firdaus menuturkan pentingnya satu data statistik dalam bidang pertanian Satu data pertanian ini betul-betul penting dan akan berdampak besar bagi efektivitas pembangunan Sehingga nanti memang kesejahteraan baik pelaku pertanian yaitu petani Dan juga tentunya di tingkat konsumen, jika data akurat maka kebijakan seperti apakah kita perlu impor atau tidak Itu akan bisa lebih tepat Muhammad Firdaus juga menambahkan, data yang baik harus bisa diakses oleh masyarakat secara mudah Dengan memanfaatkan teknologi digital Data yang baik, kalau data pemerintah tentu diakses oleh publik atau masyarakat Nah, untuk akses secara cepat disinilah perlunya teknologi digital Jadi yang pertama tentu saja secara konvensional ya Biasanya kalau sudah ada satu data, nanti akan ada satu buku khusus Yang dikeluarkan berdasarkan kerjasama misalnya antara Kementerian Pertanian dengan BPS Tetapi biasanya kalau buku orang agak males ya Karena biasanya halamannya banyak dan sebagainya Maka nanti penyajian dengan infografis ya Kemudian dengan manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Agriculture World Room misalnya Jadi Kementerian Pertanian bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada Digital yang ada untuk bisa kemudian menyampaikan kepada masyarakat Sehingga masyarakat juga bisa mengakses dengan lebih mudah dan yang paling penting lebih mudah membacanya Sementara itu menurut Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Atko Mardianto Peluncuran ini merupakan tindak lanjut dari penanda tanganan nota kesepahaman Antara Kementan dan BPS pada Desember 2019 lalu Yang mengungkapkan komitmen untuk bersama membangun pertanian berkelanjutan Pada 12 Desember 2019 Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik telah menandatangani nota kesepahaman tentang harmonisasi data Hari ini kita dapat menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui kerjasama yang baik dari BPS maupun Kementerian Pertanian Dalam hal ini Direkturat Jenderal Hortikultura untuk mengembangkan satu data statistik pertanian Hortikultura Indonesia Atko menambahkan pertanian menjadi sektor yang tangguh dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 Sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 1,84 persen sepanjang tahun 2021 Pertumbuhan pada sektor pertanian tidak lepas dari meningkatnya produksi Hortikultura Di saat dunia masih berjuang menghadapi disrupsi karena perubahan teknologi yang begitu besar Di saat yang sama tantangan atau isu global mengenai sistem pangan dan pertanian harus kita kawal bersama Untuk pembangunan pertanian berkelanjutan Dari Bogor, Jawa Barat, Putri Mutia, Fati Alpana, Tim TV Tani mengabarkan